Intro Halo, ketemu lagi bersama saya Mas Mur Kali ini saya akan membahas tentang ikan yang menangis darah Bagaimana kah? Kita terus simak ya Terus ikuti Jangan lupa like, comment, and subscribe Ikan yang saya akan bahas nanti adalah ikan Kalau di sekitar sini itu orang bilang cakalang ya Mungkin kalau di daerah lain itu namanya beda-beda lagi Karena sudah terkenal di sini namanya cakalang Mungkin ini adalah ikan dari keluarga tuna ya Saya juga baru-baru ini mengenalnya Mungkin ada yang mesti tahu silahkan komen Nah ini dia ikan cakalang atau kokok Yang menangis darah ya Yang matanya sudah merah Ini biasanya sudah disimpan Frozen atau beku dalam beberapa hari ya Kelihatan Nangis darah matanya sudah merah gini Tapi ini masih layak konsumsi ya Walaupun sudah tidak segar Selama dagingnya itu masih keras kenyal gini Masih layak konsumsi Ini tidak berlaku untuk semua jenis ikan ya Spesifiknya di jenis cakalang kokok ini Catatan pentingnya selama ikan itu ini tidak pecah perut Pecah perut maksudnya perutnya ini sudah lunak dan Isi perutnya agak keluar gitu Itu sudah tidak layak konsumsi Jadi catatan pentingnya selama matanya merah itu tidak apa-apa Cuman kalau perutnya masih keras gini Tidak pecah itu masih layak konsumsi ya Bisa diperhatikan Cakalang ini biasanya untuk bakar-bakar ya Spesialis untuk ikan yang dibakar biasanya Di pinggir-pinggir pantai Di kawasan seafood itu pasti menunya Kebanyakan ini cakalang bakar Nah kalau yang ini jelas-jelas ikan yang segar ya Dari matanya masih bening, hitam, mengkilap gitu ya Dagingnya juga keras Tidak ada ciri-ciri fisik yang mencolok Kalau ini bukan ikan yang tidak bagus ya Jelas ini ikan yang masih bagus dari jenis ikan cakalang Ciri ikan cakalang yang segar selanjutnya Bisa dilihat dari insang ya Insangnya ini Masih berwarna merah Coklat Biasanya kalau yang sudah tidak fresh Berwarna hitam Dan bau Bisa dilihat dari insang dalamnya ini Masih terlihat bagus Oke terima kasih telah menyimak sampai disini ya Tadi sudah kita bahas tentang kiri-ciri ikan dengan mata merah Yang seperti menangis darah itu karena apa Karena disimpan dalam lemari es atau freezer beberapa hari Namun kondisinya masih bagus untuk kita konsumsi Terima kasih telah menyimak tayangan ini ya Next vlog kita bahas lagi tentang Seafood-seafood segar atau ikan-ikan segar dan lain-lainnya Setelah melihat tayangan tadi semoga bermanfaat ya Nah untuk semuanya aja Jika kalian akan ke pasar atau belanja ikan dimanapun Sudah mengetahui ciri-ciri ikan yang segar yang bagus dan layak konsumsi Atau yang sudah tidak layak konsumsi itu Bagaimana khususnya tadi di ikan cakalan kokok ya Yang sejenis seperti tuna itu ya Cir-cirinya yang seperti saya sebutkan tadi Terima kasih telah menyimak sampai disini Salam sehat selalu semuanya Terima kasih Jangan lupa like, comment, and subscribe Terima kasih